Terus untuk biaya modifikasi mobil ini, mulai dari keseluruhan, dari depan sampai belakang, itu kurang lebih. Garasi robo ada di Jawa, garasi baru ada di Papua. Oke kak, karena ini review singkat, jadi kita kasih yang singkat-singkat saja ya. Di depan ini ada bumper kita custom dari garasi baru, berikut dengan lampu sorot dari LifeVox dan Winx dari Epic. Terus kita lanjut ke samping, ada side protector, nyambung ke pijakan kaki yang fungsinya juga sebagai rock slider. Dan di atas ada roof rack dari garasi baru juga. Terus kita lanjut ke belakang, bumper belakangnya ini kalau yang model ini kita harus memotong bodi dulu ya kaks. Kalau di back itu kita buatkan roll bar, buat pengaman biar barang tidak langsung ke kaca. Terus kita juga kasih lift jack bagian mesin, ini semuanya masih standar, hanya kita remap stack 1 dan kita tambahin intercooler dari BRD yang B-core. Terus untuk biaya modifikasi mobil ini mulai dari keseluruhan, dari depan sampai belakang, itu kurang lebih 150 juta. Terus kita sudah menonton!